selamat menikmati bebek bumbu kuning alas kampung hari ini saya mau masak bebek bumbu kuning bebeknya sudah saya potong seperti ini dan saya cuci bersih sekarang saya mau kasih air panas supaya tidak ada bau penguk atau air nah itu sudah seperti ini saya mau buang airnya terus saya tambah lagi cuci air panas saja seperti ini nah bebeknya saya diamkan dulu 2 menit terus saya mau bikin bumbunya ya saya pakai acinomoto yang tidak suka acinomoto bisa disekip lada hitam ketumbar dan kunyit bubuk daun jeruk daun salam terus saya gunakan lagi serai satu batang separa ya bawang putih bawang merah terus jai kunir baik kemiri terus cabai merah ya terus saya gunakan lagi saya gunakan lagi gelapak bubuk ya soalnya saya mau masak bebek bubuk kuning ini alas kampung juga ya dan ini sudah 2 menit saya mau buang airnya ya bebeknya jadi seperti ini kayak direbus ya tapi tidak direbus ya ini ya bumbunya saya mau pakai blender cepat ya diwak air secukupnya goreng secukupnya ya mari kita saksikan bagaimana caranya kita bikin bebek bubuk kuning masakan bubuk kampung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati